Ayat yang kedua Rasulun minallahi wa suhufan muqahara Al-Balimah yang dimasukkan adalah Suara Rasul dari Allah Yang membacakan Al-Quran Al-Quran disifati dengan suhufan muqahara Lembaran-lebaran yang suci Jadi Al-Quran disebut dalam ayat ini Lembaran-lebaran yang disucikan oleh Allah Sehingga Al-Quran itu tidak mungkin ada kebatinan padanya Tidak didatangi oleh kebatinan Baik dari depan maupun dari belakang Baik pada masa lalu Untuk penasehatan tidak akan ada Ditemukan kebatinan dalam Al-Quran Ya Dan zinu bin haki min habi Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha yang puji Allah subhanahu wa ta'ala juga Berfirman imna Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah temen jaga Al-Quran Ya terlalu temen jagaannya banyak maha al-Quran Bukan hanya orang-orang dewasa Tapi juga anak-anak yang kecil Bukan hanya di negeri-negeri Islam Tapi juga di negeri-negeri kafir Banyak maha al-Quran Beda dengan ijir dan tawang Tidak ada yang hafal Ya Karena berbeda sangat jarang sekali Dan itu diantar hal yang menakjubkan Itulah sebabnya kenapa Orang-orang yang puji menengahkan usai Karena usai hafal isi tawang Ya sehingga mereka tuduh usir anak Allah Karena mampu mendiktikan isi tawang dari hafalannya Ya tetap aneh Hanya menakjubkan Ya menurut mereka Ada maha al-Quran Ya bagi kita banyak orang yang menghafalnya Dan itu diantar hal yang Baik Namun bukan sesuatu yang aneh Ya baiknya bernama al-Quran Nah itu salah satu bentuk Penjagaan Allah s.w.t Terhadap Al-Quran Dijagaan Allah Dari segala bentuk Perubahan Tidak seperti tawang dan ijir Ya yang telah diubah Oleh Pendeta-pendeta Ya sehingga Allah mencerah mereka Allah mencerah Sampai menyebutkan Kecelakaan sebanyak tiga kali Akibat mulah mereka Ya disebutkan di surat Al-Baqarah Ayat 79 Maksud untuk menjualnya dengan harga yang kurang Ini Maksud untuk menjualnya Maksud untuk menjualnya Karena apa yang mereka perbuat itu Nah gitu ya Jadi mereka Jadi mereka berani mengubah Ayat Allah dari asalnya Sehingga Banyak didapat di dalam kitab Tawang Maksud untuk menjualnya Maksud untuk menjualnya Maksud untuk menjualnya Maksud untuk menjualnya Maksud